7 Alutsista Hibah untuk TNI Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sopi Betina. TNI ternyata sangat hati-hati dalam menerima alutsista hibah dari negara lain. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 19 tahun 2013 tentang pendoman penyelenggaraan alutsista hibah. Ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yakni keselamatan serta kepentingan negara, tidak disertai ikatan politik dan juga akuntabel. Sejak era reformasi, TNI telah mendapat beberapa hibah alutsista dari negara lain. Lantas, seperti apa saja alutsista tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sopi Betina. Berikut beberapa alutsista hibah TNI dari negara lain versi Sopi Betina. Kesatu, F-16 Fighting Falcon Di tahun 2021, Indonesia berencana membeli 6 unit F-16 Blok 52 baru dengan dana 430 juta USD untuk melengkapi F-16 Blok 15 Oku yang sudah dimiliki sebelumnya. Di tengah jalan, Amerika menawarkan hibah 24 unit F-16 Blok 25 bekas yang sudah tidak beroperasional lagi. Hibah 24 unit F-16 Blok 25 bekas plus 4 unit F-16 Blok 25 dan 2 F-16 Blok 15 semuanya gratis. Namun, 24 unit F-16 ini harus diupgrade dari standar Blok 25 menjadi setara dengan F-16 Blok 32 dengan biaya sekitar 430 juta dolar. Namun belakangan, opsi upgrade dinaikkan menjadi setara Blok 52 dengan kenaikan dana upgrade menjadi sekitar 700 juta USD. Kedua, Scan Eagle Pada bulan Maret tahun 2020, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menerima hibah 14 drone unmanned aerial vehicle atau UAV berjenis Scan Eagle. Dari Amerika Serikat, Manhattan Prabowo Subianto menyebutkan jika drone tersebut digunakan oleh TNIAL guna meningkatkan kemampuan intelijen, surveillance, and recognition maritim. Hibah 14 drone ini setara dengan nilai 28,3 juta USD atau sekitar 58 miliar rupiah. Scan Eagle memiliki ukuran panjang 1,5 meter dan bentangan sayap 3,1 meter. Drone dengan berat 18 kilogram ini mampu terbang dengan kecepatan maksimum hingga 148 km per jam dengan durasi terbang lebih dari 24 jam. Drone sejenis baru-baru ini termasuk dalam salah satu alutsista buatan Amerika yang jatuh ke tangan Taliban saat perang Afganistan. Ketiga, LVT-7 Pada akhir tahun 2009, TNIAL menambah daratan peralatan tempurnya dengan menerima hibah dari Korea Selatan berupa 10 buah kendaraan tempur amphibie tipe LVT-7. Rampur amphibie yang pernah digunakan dalam Perang Teluk I dan II dioperasikan oleh Korps Marinir. LVT memiliki berat tempur sekitar 22,8 ton dan mampu membawa 21 personil. Sementara untuk kecepatan maksimal di air sekitar 13 km per jam dan saat di darat naik menjadi 72 km per jam. LVT-7 hampir selalu keluar kandang dan dipamerkan dalam parade-parade yang digelar TNI Angkatan Laut. Media di luar negeri menjuluki tank ini dengan sebutan Stupid Crazy beratraksi dalam HUT TNI ke-70 di Dermaga Indah Kiat Cilegon. Saat itu, beberapa rampur LVT-7 melaju full speed dan tanpa keraguan langsung loncat dari beton pelabuhan menerjang air di bibir Dermaga. Keempat, Bassmaster September 2021, Australia menghibahkan 15 unit rantis Bassmaster ke Indonesia untuk misi perdamaian dan juga anti-teror. Rantis lapis baja produksi TELS Australia 4x4 ini bukanlah jenis arsenal baru di lingkup TNI Angkatan Darat. Rantis dengan kualifikasi Mind Resistant Ambass Protected atau biasa disebut MRAP ini dalam jumlah terbatas sudah dioperasikan oleh Satgultor 81 Kopassus sejak tahun 2014. Bahkan, PT Pindan di tahun 2016 sempat mengembangkan Bassmaster versi Indonesia yang diberi label Sanca. Bassmaster termasuk rantis yang battle proven di palagan Afghanistan. Menurut Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, ke-15 unit Bassmaster tersebut diberikan untuk mendukung Indonesia dalam menjalankan misi pasukan perdamaian PBB. Kelima, Upgrade Helikopter Dalam paket Hibas Ken Eagle tahun 2020 lalu, Indonesia juga mendapatkan upgrade 3 buah unit helikopter Bell 412 dari pemerintah Amerika Serikat. Upgrade Bell 412 dilaporkan memiliki nilai sekitar 6,3 juta USD. Helikopter tersebut dibutuhkan TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Sayangnya, tak disebutkan secara rinci upgrade helikopter tersebut. Sebelumnya, sejak tahun 2014 hingga 2015 silam, pemerintah Amerika memang seringkali menawarkan program Hiba kepada TNI. Program Hiba dari Amerika baru diambil oleh TNI di tahun 2017 yang berupa drone dan juga upgrade helikopter. 6. Dam Truck Di tahun 2020, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia atau PMPPTNI menerima hibah dari pemerintah Amerika berupa dua unit kendaraan dump truck. Kendaraan itu ditempatkan di home base PMPPTNI di Sentul Bogor. Wakil Komandan PMPPTNI Marsma TNI Benedictus Benny menerima langsung kendaraan dari Deputi Odisi Kedutaan Amerika Angela Edward. Dalam hitung-hitungan Washington, Indonesia adalah salah satu negara yang berkontribusi paling besar dalam misi perdamaian perserikatan bangsa-bangsa. Untuk itu, sebagai wujud kependulian dan apresiasi, Amerika memberikan bantuan dua kendaraan dump truck ke PMPPTNI guna mendukung pelaksanaan tugas peacekeeper. 7. C-130 Hercules Pada akhir tahun 2016, sebuah pesawat Hercules C-130HS milik TNI Angkatan Udara dengan nomor registrasi A-1334 jatuh dalam perjalanan dari Wamena ke Timika, Papua. Pesawat Hercules itu merupakan hibah dari Australia dan baru dioperasikan oleh Skadron 32 Wing 2 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang pada Februari 2016. Kala itu, TNI mendapatkan hibah dua pesawat bernomor A-1334 dan A-1335. Hibah itu telah menambahkan jumlah kekuatan pesawat di Skadron 32 sebanyak 16 unit pesawat Hercules C-130. Sebelumnya, pada Juli 2013, Indonesia dilaporkan juga menerima hibah C-130 Hercules dari Australia sebanyak 4 unit.